Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Puluhan warga geruduk pengadilan Cikarang dalam kasus sengketa lahan. Pemalsuan surat tanah melibatkan kepala desa dan tiga perangkat desa. Puluhan warga kerabat dari ahli waris penuhi kantor pengadilan negeri Cikarang, Kabupaten Pegasi, Jawa Barat dalam kasus sengketa lahan. Mereka berkeinginan proses persidangan berjalan dengan seadil-adilnya. Kasus sengketa lahan di desa Taman Rahayu, Bekasi, seluas 11.000 meter persegi ini melibatkan seorang kepala desa dan tiga perangkat desa. Sidang kasus sengketa lahan yakni menegarkan keterangan empat orang menguatkan saksi dari pihak pelapor atau ahli waris. Di dalam kasus pemalsuan surat tanah ontel Bintaran, tadi saksi sudah memberikan kesakjiannya dengan sangat baik, yaitu memberatkan sekali para tersangka, para terduga. Karena itu membuka tabir kejahatan yang dilakukan oleh kepala desa dan kawan-kawan. Kuasa hukum terdakwa yakni kepala desa menyatakan keterangan saksi sangat baik dari pihak pelapor. Dirinya mengakui bahwa keterangan tersebut sudah sesuai fakta sebenarnya. Klien kami, Pak Wahid, sudah menyadari kesalahan dan kekeliruannya dengan membuat surat keterangan di bulan Desember 2018. Satu tahun setelah ikrar wakaf tersebut terbit. Artinya beliau kembali mentalaah perbuatan yang selain dilakukan itu. Dan sudah mengakui kesalahan itu. Dan dari pihak KUA sendiri juga telah melakukan upaya koreksi, upaya perbaikan dengan mengajukan gugat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dede Junaidi, ANYUS melaporkan.